Selamat pagi dan selamat sihat untuk kita semua yang memadukan hal-hal. Alat-alat yang berlain yang akan memadukan, yang akan berlain sempat ini, yang akan terima kasih untuk Koalisi Indonesia untuk kebun-kebun. Berduduk harus menjadi titik setelah. Sabtu pagi bertempat di salah satu hotel kawasan Pasar Kota Jambi. Pengurus Koalisi Indonesia untuk Kepedudukan dan Pembangunan Provinsi Jambi, Periode 2017-2021, dan Pengurus Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kepedudukan Provinsi Jambi, Periode 2017-2022, resmi dilantik. Pelantikan pengurus KKI dilakukan oleh Ketua KKI Pusat, Soni Hari B. Harmadi. Dan untuk pelantikan pengurus Fab Sedu, dipimpin oleh Ketua Fab Sedu Pusat, Nyoman Udayana. Pelantikan ini dihadiri oleh Asisten 2 Sedap Provinsi Jambi, Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi, dan seluruh pengurus KKI, serta Fab Sedu Provinsi Jambi. Ketua KKI Pusat, Soni Hari B. Harmadi mengatakan, setelah dilakukan pelantikan, juga para pengurus diberikan pembekalan terkait dengan peran Koalisi Kepedudukan dan Demografi Beberapa Desa. Dari acara ini diharapkan Koalisi Kepedudukan dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat pembangunan di bidang kependudukan, serta meningkatkan kualitas kependudukan di Jambi. Demografi, beberapa dasar demografi. Saya berharap bahwa dengan acara hari ini, Koalisi Kepedudukan bisa mempercepat proses pembangunan di Provinsi Jambi, membantu pemerintah bersinergi dengan seluruh stakeholder, terutama BKKBN, untuk memajukan. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi, Buhtar Bakti mengatakan, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan di Indonesia. Perlu dilakukannya penguatan dalam mengambil kebijakan, Untuk itu, BKKBN menjadi institusi yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam program keluarga berencana. Penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Integrasi kependudukan dengan pembangunan memerlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional menjadi institusi yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui perperan perperan Suci Mahayanti, Rizal Abi, Jambi TV